Pemirsa Penjabat Bupati Sarolangun Hendri Zal menghadiri pentas seni dalam menyambut Hari Adat Melayu Jambi di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. PJ Bupati disambut meriah dengan pementasan tari kreasi budaya Sarolangun dalam acara tersebut. Pelaksanaan peringatan Hari Adat Melayu Jambi untuk yang pertama kalinya dilaksanakan Provinsi Jambi guna meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat dalam menata kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Lembaga Adat Melayu Sarolangun siap melaksanakan peran dan fungsinya dalam membudayakan adat Melayu Jambi di Kabupaten Sarolangun serta bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Sarolangun. Helmi, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Sarolangun menjelaskan pelaksanaan ini merupakan pertama kalinya diselenggarakan dan sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Sarolangun Helmi siap membudidayakan adat di tengah masyarakat Sarolangun. Ini mendapatkan yang buncanya akan dilaksanakan diperjuangkan. Seolah-olah yang berikutnya kami dari Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Sarolangun yang sebagaimana diinsuruhkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi dan itu Haji Masyarakat Sarolangun. Ini baru pertama kali diperlaksanakan tentu banyak turun yang berbeda. Sementara itu, PJ Bupati Sarolangun Hendrizal menjelaskan atas nama pemerintah Kabupaten Sarolangun dirinya mengucapkan selamat memperingati Hari Adat Melayu Jambi tahun 2022 serta berpesan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai adat Melayu dalam kehidupan sehari-hari. PJ Bupati Hendrizal juga mengatakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat Melayu Jambi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai adat Melayu adalah dengan memakai pakaian adat Melayu Jambi dalam berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari. Hal ini dikarenakan pakaian adat Melayu mencerminkan orang yang beradab dan beragama sebagaimana pakaian umat muslim. Acara Pental Seni Budaya Melayu Jambi ini berlangsung dengan fashion show berpakaian adat Melayu Jambi dan tarik kreasi adat Kabupaten Sarolangun agar lam Jambi Kabupaten Sarolangun mendukung nilai-nilai dan norma adat dalam kehidupan bermasyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun. dan menyambut baik sekaligus memberikan aposiasi atas teknologi segera terselegalanya kegiatan acara penyelesaian budaya tingkat Kabupaten Sarolangun ini. Menetapkan bahwa hari adat Melayu Jambi jatuh para tanggal melancong. Saya memberitahu tempatan untuk memakai pakaian adat Melayu Jambi mulai tanggal bukti ini sampai dengan tanggal 2020. Jangan kegiatan ini berbagai tarik tradisional kreasi siswa dan siswi Sarolangun ditampilkan guna memeriakan pakelaran hari adat Melayu Jambi. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.